So, halo 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 semuanya, ketemu lagi bareng gue Missing Joe Oke teman-teman, jadi pertama-tama gue pengen minta maaf nih teman-teman Karena gue baru bisa buat video lagi sekarang nih Dara-dara kemarin dari hari Minggu sampai hari Rabu Gue harus keluar kota teman-teman Dan gue baru sampai rumah ini hari Rabu malam Dan kemarin hari Kamis gue sedikit kecapeannya teman-teman Jadi belum bisa buat video dan baru hari inilah gue baru bisa buat video lagi Dan untuk yang kali ini, gue ingin membuat video tentang update di Durango Whiterane tanggal 19 September 2018 Jadi memang update-nya pas banget ketika gue baru sampai rumah Nah setelah gue baca-baca isi update-nya, ternyata memang ada beberapa hal yang cukup berguna di update kali ini Nah penasaran apa aja update-nya? Saksikan terus ya videonya Nah oke teman-teman, jadi gue lagi-lagi ingin mengingatkan ke kalian nih Jika nanti kalian merasa video ini bermanfaat dengan kalian Atau jika kalian menyukai video ini Jangan lupa ya teman-teman untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Sehingga nanti channel ini juga bisa terus berkembang Dan gue sendiri nih teman-teman, memang punya cita-cita nih Semoga pada akhir tahun ini gue bisa menembus sangka 1000 subscriber Jadi gue mohon banget bantuan juga dari kalian ya teman-teman Oke? Nah jadi teman-teman langsung aja kita bahas tentang update pada tanggal 19 September kemarin nih Dan memang di update kali ini ada beberapa fitur yang bisa berguna banget untuk kalian ketika kalian akan bermain durango ke depannya nih teman-teman Nah jadi langsung aja kita buka update-nya Kalian bisa klik yang di bagian toa ini Lalu kalian bisa lihat di catatan patch 19 September 2018 nih Nah jadi disini itu ada event baru nih teman-teman Lebih tepatnya si event login baru ya Jadi yang klik-klik itu klik-klik perhadiah nih teman-teman Jadi nanti itu adiahnya ada makeshift play well Ini tuh lebih tepatnya sumur ya teman-teman Jenis sumur baru yang bisa mengandung 10 jumlah air Jadi kan kalau misalkan sumur-sumur yang lama itu hanya mengandung 5 ya teman-teman air Nah kalau di sumur yang baru ini bisa mengandung sampai 10 Kayak gitu Lalu juga ada fashion ya teman-teman Ada jaket Jaket musim gugur Autumn coat Dan juga ini tiket fashion ya Untuk baju Jadi nanti jenis-jenis baju musim gugur ini bisa didapatkan dari tiket ini teman-teman Lalu juga event login ini Itu katanya akan mengurangi pendapatan kita di batut istone dan game Jadi gue gak setuju sih sama yang update kali ini nih Yang ini nih Karena kan memang ini sebenarnya batut istone gratisan sama game gratisan ya Kenapa harus dikurangin gitu jumlahnya ketika kita mengklik event login Kalian kan lumayan ya Tapi ya sudahlah Lalu juga ada event dukungan printis atau printis yang kembali Karena memang Durango ini kan sudah berlangsung beberapa bulan ya teman-teman Jadi buat kalian yang baru buat cara baru Dianggapnya itu agak kurang adil lah Kurang aci lah Karena kan Durango gak punya banyak server ya teman-teman Servernya kalau gak salah yang ini doang Jadi kalau yang pemain baru mau gak mau harus masuk ke dalam Sebuah server yang sama Dimana sudah banyak pemain-pemain lama gitu Yang sudah levelnya mentok Skill-skillnya mentok Jadi supaya imbang Dan si pemain baru ini bisa mengimbangi lah Bisa mengejar Maka dibuatlah event seperti ini Sebenarnya eventnya ada beberapa teman-teman Yang pertama itu dukungan printis Lalu juga ada cara yang optimis Dan terakhir yang ini status spesial Nah untuk yang ini sih dua yang ini Ini lebih kepada pengaturan skill Lalu juga item-item Jadi nanti di event yang dua ini Kalian bisa mendapatkan item lah lebih tepatnya Item-item yang berguna untuk kalian leveling sih Cepat leveling ke level 60 Nah untuk yang event yang ini status spesial Atau printis yang kembali Ini itu kalian mendapatkan double XP Atau XP dua kali lipat Selama 14 hari teman-teman Jadi memang ini sangat berguna banget Untuk leveling dengan cepat teman-teman Ini sih lebih dari cukup Untuk menokin chart ke level 60 sih Double XP selama dua minggu ya Lalu juga ada event paket festival bulan Nah untuk yang ini sih Lebih kepada update item mall Item-item yang belinya pake coin ya Coin Durango Pake rupiah lah Lalu bahas aslinya ya Karena kan coin hanya bisa didapatkan dengan menggunakan rupiah Nah item-itemnya itu ada Yang tadi gue bilang Sumur Ini sumur yang baru Lalu juga ada jaket masuk lukur ya Lalu ada kacamatanya Ini lebih ke fashion lah Yang terakhir juga ada Baju kelinci gitu teman-teman Jadi ya ini sebenernya sih penting-penting ya Kalau buat gue Tapi mungkin buat kalian yang suka dengan fashion Kalian bisa beli nih Jenis-jenis fashion baru Yang ada di item mall Cuman sayangnya memang pake RP sih Jadi ya Begitulah Oke lanjut Ini ada peningkatan ya teman-teman Nah disinilah yang menurut gue Update yang paling berguna untuk Pada tanggal 19 September 2018 kemarin Yang pertama adalah bangkit instan teman-teman Fitur bangkit instan ini adalah Fitur yang bisa membuat karakter Atau kita nih player Ketika kita mati Entah itu lagi rusuh Atau kita lagi Ngadepin monster Atau apapun itu Itu bisa bangun di tempat teman-teman Dengan menggunakan game Nah kelebihannya apa? Kelebihannya itu Dengan menggunakan fitur ini Barang-barang kita itu Tidak akan jatuh teman-teman Jadi bangkit instan Mencegah untuk terjatuhnya Barang-barang kamu Dengan mengkonsumsi warp games Nah namun Namun sayangnya Setiap bangkit instan Menghabiskan lebih banyak warp games Daripada yang terakhir Nah jadi memang Ketika kalian menggunakan Fitur bangkit instan ini Atau bangun di tempat Itu Kita gak ada resiko Untuk kehilangan barang ya Karena gak ada barang yang jatuh Namun memang Penggunaan warp gamesnya ini Akan terus bertambah Jadi saran gue kepada kalian Ketika kalian lagi rusuh Jangan terlalu banyak Untuk menggunakan fitur ini Karena yang pertama Gue yakin warp games Yang digunakan Untuk bangun Itu gak sedikit teman-teman Cukup lumayan banyak lah Yang kedua adalah Menurut gue rusuh Di Durango ini Itu Tidak terlalu ada Junterongannya teman-teman Karena Hanya ngabisin durability Pakaian Lalu juga ujung-ujungnya Kita gak dapat apa-apa gitu Hanya kepuasan batin Ketika kita bisa ngebunuh orang That's it Kita gak dapat item Gak dapat apa Karena gue yakin Orang-orang yang sudah sering rusuh Di Durango Ketika rusuh ya Kalau mati kan memang Drop item ya Tapi mereka sudah Tahu trik-trik Trik-trik yang bisa digunakan Supaya item-item penting mereka itu Gak drop gitu Dari dalam tas Jadi memang jarang banget Kita akan menemukan item-item bagus Ketika kita rusuh gitu teman-teman Jadi ya Bijak-bijak lah Untuk menggunakan fitur yang ini Walaupun memang fitur ini bermanfaat ya Teman-teman ya Kalau yang kedua adalah Nah ini Ini juga penting teman-teman Klan yang mengklaim karir warp di Savage Island Sekarang bebas menggunakan karir warp hole Nah ini adalah bug yang sudah lama Yang memang sering gue protes juga Karena tujuan utama kita mempunyai OP Itu sebenarnya adalah Supaya kita bisa menggunakan warp di Savage Island itu Dengan gratis teman-teman Sehingga kita bisa memindahkan barang-barang di Savage Island Yang notabene nya itu level 60 Itu dengan cuma-cuma ke warp clan kita Atau ke warp domain kita gitu Karena kan barang-barang disana itu Level 60 itu banyak fungsinya teman-teman Untuk membuat hal-hal lain Item-item lain Nah kalau dulu Walaupun kita sudah mempunyai OP Yang otomatis ada warp hole nya ya teman-teman Itu kita masih dikenakan biaya Untuk nge-warp satu barang Itu sekitar 30 atau 60 piste stone Gue rada lupa ya Tapi kalau sekarang Itu jadi gratis Dan memang harusnya gratis Karena tujuan kita Untuk mempunyai OP ya itu Jadi memang bagus nih Ini sudah di-fix bug nya Dan sudah gue tes Memang gratis teman-teman Kayak gitu Nah lalu juga sekutuklan dapat menggunakan Clear warp hole namun tidak gratis Nah ini mungkin Bisa berfungsi sebagai nebeng ya teman-teman Jadi kan kalau kita punya OP Di panas misalkan Lalu kita butuh sesuatu di dingin Kita bisa nebeng OP Dari sekutuklan kita Yang ada di daerah musim dingin Nah yang terakhir ada perbaikan bug Disini lebih kepada tampilan ya Dan juga untuk quest Kayak gitu Ya jadi memang kesimpulannya Untuk update kali ini Lebih banyak meng-update tentang fashion Serta item mall Namun juga Walaupun kayak gitu Ada beberapa hal yang Cukup penting Untuk update kali ini Yakni fitur bangkit instan Serta perbaikan bug Dimana sekarang kita sudah bisa Mengirimkan barang dari OP Itu dengan gratis ke warp kita Atau ke warp Klan kita Yang ada di Civilized Island ya Yang ada di domain yang level 40 Kayak gitu teman-teman So jadi sekian dari gue Tentang update 19 September 2018 kemarin ya teman-teman Semoga dengan apa yang gue sampaikan ini Bisa ada pandangan nih ke kalian Tentang fitur-fitur apa aja sih Yang mungkin bisa berguna buat kalian Semenjak update kemarin Jangan lupa Untuk menekan tombol like dan subscribe-nya teman-teman Jika kalian memang merasa video ini bermanfaat buat kalian Oke sampai jumpa di video-video selanjutnya ya Bye